Intro Ya, kembali lagi ke channel Rahmat Pirdaus yang cadas, cadas, cadas Kemarin kita sudah membahas mengenai ekonomi Sejarah ekonomi juga, sektor tradisionalnya, ekonomi mikro, ilmu ekonomi Nah kita coba akan membahas yaitu ekonomi di era modern awal ini Dengan semakin mudahnya mendapatkan modal untuk berpertualangan Dan memperluas daerah jajahan Perekonomian di negara Eropa seperti Spanyol, Perancis, Britania, Raya, dan Belanda Berkembang sangat pesat Mereka kemudian mencoba melakukan kontrol dengan proteksi Terhadap perdagangan dengan membuat becukai selain kemudahan modal Perekonomian Eropa juga menguat akibat meluasnya paham sekunderisme Ya, yang memungkinkan negara-negara tersebut Menggunakan harta gereja yang berlimpah untuk mengembangkan kota Kemajuan ini diikuti dengan kemunculan proyek-proyek ekonomi besar Antara lain yang dirintis oleh Echelmeyer Rothschild 1773-1885 Topik ekonomi mulai terfokus pada pengelolaan harta masyarakat atau negara Seperti itu Nah, revolusi industri-nya Pada masa revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 dan ke-19 Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manupaktur, pertambangan, dan transportasi Hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan budaya di seluruh Eropa Amerika, Serikat, dan seluruh dunia Paham kapitalisme yang lebih bebas muncul menggantikan paham merkantilisme Revolusi industri sendiri terjadi karena peran dari berkembangnya ilmu ekonomi pada abad ini Ilmu ekonomi saat itu dikembangkan oleh ilmuwan seperti Scottman Adam Smith 1723-1790 Yang kini diakui sebagai ekonomi pertama di dunia Ia memperkenalkan ide bahwa harga sebuah produk tercipta dari hasil tarik menarik antara pasokan Dan permintaan serta pembagian tenaga kerja Ia berpendapat bahwa motif utama dari perdagangan adalah keuntungan diri pribadi Paham ini kemudian menjadi basis yang dikembangkan oleh berbagai ilmuwan Selanjutnya seperti Thomas Metus 1766-1834 Yang mengembangkan ide pasokan permintaan untuk memecahkan masalah populasi yang berlebihan Berkat paham ini pula Orang mulai berpikir untuk memproduksi barang dan jasa secara besar-besaran Pasca perang dunia Setelah dua perang dunia terjadi Dan perekonomian hancur akibat pemerintah di banyak negara Mulai mencari-cari cara untuk mengkontrol arah perekonomian Beberapa ekonomi seperti Friedrich August von Hayek 1899-1992 Dan Malton Friedman 1912-2006 Melontarkan ide tentang pentingnya sebuah perdagangan global yang bebas Ini dari ide dari ahli ekonomi Namun kala itu ide dari John Maynard Keynes 1883-1946 diterima lebih luas Keynes berpendapat bahwa pemerintah perlu mengontrol pasal secara kuat Keynes yakin bahwa pemerintah dapat menghapus masalah ekonomi Dan mempercepat pertumbuhan dengan melakukan manipulasi terhadap permintaan agregat Seperti itu ya Jadi menurut Keynes ini Ekonomi pasar tidak memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa Semua orang bisa bekerja akibat pengangguran dapat terjadi Keynes berpendapat bahwa negara perlu melakukan interpensi dan manipulasi Serta permintaan dan permintaan agregat Untuk mengurangi dampak negatif ini Untuk melakukan hal tersebut Keynes menekan pentingnya pemerintah untuk melakukan investasi Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran Uang yang beredar di masyarakat akan bertambah Sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaan Sehingga permintaan agregat bertambah Selain itu tabungan juga meningkat Sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi Dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat formal Ya itu saja yang kita bahas Nanti kita akan kembali ke channel part 5 Tetap semangat Tetap berpikir positif Jangan lupa like and comment Serta subscribe Di channel Rahmat Bindaus yang cadas Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.